Makin kesini, HP harga sejutaan itu udah bagus-bagus kan ya? Pabrikan HP kayaknya di tahun-tahun sekarang ini kalau dia ngerilis HP kelas entry level harga sejutaan yang menjadi nilai utama adalah desainnya. Kan beda tuh kalau beberapa tahun lalu. Kalau HP sejutaan, pasti siapa yang racikannya paling ngebut, itu yang bakal laku. Nah, di tahun sekarang-sekarang ini, siapa yang racikannya makin kinclong, itu yang laku. Hahaha. Kayak yang mau gue bahas ini, HP dari pawangnya Mediatek yang punya desain menawan. Akhirnya pawangnya Mediatek bisa juga nih, bikin HP sejutaan desainnya oke banget nih. Namanya Infinix Hot 30i, akhirnya resmi meluncur buat pasar India ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, pasti seri ini dalam waktu dekat bakal rilis juga buat pasar Indonesia. Dengan harga Infinix Hot 30i yang cukup terjangkau di sejutaan aja, HP ini hadir dengan kombinasi RAM dan memori internal yang lumayan gede nih. Pas gue cek di situs e-commerce India, yaitu Flipkart, yang emang udah memasarkan HP terjangkau ini ya, harga Infinix Hot 30i ini ada di 1,6 jutaan aja kalau dirupiahin. Untuk saat ini Infinix Hot 30i hanya tersedia dalam 1 varian aja, yaitu RAM dengan kapasitas 8GB yang nantinya bisa digimikan secara virtual jadi 16GB, dan memori internalnya ada di 128GB. Terus ada 2 opsi pilihan warnanya, ada warna mirror black dan glacier blue. HP ini punya desain yang elegan minimalis. Kemarin juga ada tuh yang rilis HP sejutaan, tapi punya desain iPhone 14 Pro banget, yaitu Tecno Spark 10 Pro. Bagian bump kamera di Infinix Hot 30i ini terlihat nggak punya cangkang ya. Ya tipikal-tipikal mirip-mirip HP-HP Samsung sekarang ini sih. Warna birunya ini punya gradasi warna yang cukup ngejreng banget nih. Bagian depan dan belakangnya juga flat, dan bezelnya juga punya bentuk yang flat alias datar. Kayak HP-HP elegan zaman sekarang ini. Terus spesifikasi layarnya di HP ini berpanel IPS ya, dengan bertang layar 6,6 inch. Resolusinya tuh 720p atau HD+, aja. Tapi layarnya ini udah punya refresh rate yang udah di 90Hz. Fingerprint sensor-nya juga ada yang letaknya di samping, menyatu dengan tumble power. Dan HP ini juga masih ada slot SD card untuk penambahan memori eksternal. Dan nggak ketinggalan, masih ada juga nih, jack audio 3,5mm, buat kalian yang masih denger musik pake headset. Terus urusan soal jeroannya yang dipake di Infinix Hot 30 ini, juga kas HP entry level banget. HP sejutaan mah yang penting nggak ya. Urusan ngebut-ngebutan mah, nanti aja dulu lah ya. Infinix Hot 30i pake chipset dari Mediatek Helio G37. Namanya juga Infinix, ya harus pawangnya Mediatek dong. Skor AnTuTu yang dihasilkan dari chipset ini ada di angka 124 ribuan. Dan punya RAM 8GB dan memori internalnya 128GB. HP ini juga punya baterai berkapasitas 5000mAh, dan daya chargernya itu sebesar 10W. Dan udah kasih kita tipe pengecasannya itu USB Type-C ya. Terus Infinix Hot 30i juga udah menjalankan sistem operasi Android 12 dengan antar muka XOS 12. Terus soal urusan kameranya, HP ini punya setup konfigurasi 2 kamera belakang ya. Walau keliatannya ada 3 bump kamera, tapi yang kepake bump kameranya itu cuma ada 2 aja. Yang satunya lagi itu buat LED Flash. Kamera utamanya punya resolusi 50MP, dan satu lagi ada lensa AI atau bokeh ya. Sedangkan kamera selfie Infinix Hot 30i ini, punya sensor beresolusi 5MP. Dan dia bisa ngerekam video maksimal di 1080p 30fps aja. Dengan harga di 1,6 jutaan aja, kayaknya si pawangnya Mediatek ini lebih mentingin urusan desain ya. Terlihat spesifikasi yang dipake pun keliatan gak ada yang istimewa gitu. Yaudah, tinggal kita tunggu aja buat Infinix Indonesia biar bisa bawa HP ini secepatnya ke pasar Indonesia. Biar persaingan HP cantik kere-hore ini makin banyak buat pasar Indonesia. Ya nggak? Terima kasih telah menonton!